Selamat pagi warga youtube Sekarang kita ada ilmu baru dari rekan kita dalam memeriksa esai menggunakan modal Tentunya ini dengan cara cepat supaya bisa dipahami kita langsung saja pada tutorialnya Sebelumnya kita sudah harus dulu masuk di dalam mode login Yang ini yang guru mapel adalah akun yang admin buat untuk memeriksa soal esai tadi Silahkan di login dulu Setelah login nanti teman-teman disini ada beberapa kursus yang sudah kami buat Dan kebetulan disini ada iklan ads juga ya jangan dihiraukan Kita fokus pada kelasnya ya Yang akan kita bahas yaitu pembelajaran daring kelas 10 ya Kita klik saja Setelah di klik Rekan-rekan kita bisa scroll ke bawah disini ada beberapa mapel yang aktif Disini ada minggu kedua dan ini adalah minggu ke satu Dimana mapel-mapel yang sudah berjalan atau sudah diisi anak-anak ya Dan perlu diketahui juga bahwa ini adalah bentuk dari kondisional ya Tergantung dari servernya masing-masing dan kebetulan disini sudah dikerjakan berjalan selama 2 minggu Saya akan dicek salah satu yaitu Yaitu dengan nama Gina ya Kita coba Ibu Gina MPD bahasa Inggris kita klik saja Disini sudah ada 64 siswa yang sudah mengerjakan Kita klik Atem Setelah itu setelah di klik Kita bisa lihat disini ada beberapa siswa atas nama puput, wulan, dan rekan-rekannya yang sudah mengerjakan Dan belum ada nilainya Cara memeriksanya Kita bisa memeriksa cara manual dengan mendownload disini Microsoft Excel Yang sudah mendownload tapi bisa juga cara cepat menggunakannya kita scroll ke bawah Lalu disini ada manual grading ya Kita klik manual gradingnya Di manual grading ada 2 grade 63 atau total ya Disini kita ambil saja grade all Disini ada 2 opsi Ada grade atau grade all Kita pilih saja grade all Lalu ada question per page ya Jadi kita bisa menampilkan pekerjaan siswa berapa banyak halaman Misalkan tadi ada 64 kita tampilkan saja semuanya menjadi 65 misalkan Kita change Kita scroll ke bawah Dan bisa dilihat Disini ada warna hijau untuk komentar kita Apakah jawabannya benar atau salah Yes You You write Kita isi disini Out of 1.00 Artinya nilai terbesar adalah 1 Jadi kita isikan misalkan 100 berarti isinya adalah 1 Kalau misalkan 8 berarti 0,8 Seperti itu Setelah itu kita scroll ke bawah Disini ada save and go to next page ya Nanti ibu bapak atau teman-teman bisa diisi semuanya Nah kebetulan ini pelajaran orang lain jadi saya contohkan saja satu Save and go to next page Setelah itu kita bisa lihat di result Disini ada sudah tadi yang diisi ya namanya Kita cek namanya atas nama Acip Nasrullo 10 AKL Nilai yang dimasukkan oleh kita yaitu 10 ya Oke ini untuk menilai cara cepat dan kita tinggal mendownload saja untuk hasil Excelnya Nah dengan catatan semua sudah diberi nilai dengan cara cepat yang tadi Kita download Tunggu Dan kita klik di bawah disini hasilnya Kita enable editing Setelah itu Kita lihat disini Atas nama Acip ya tadi Control F Acip Acip dengan nilai 10 Oke Itu cara menilai cepat dan mendownload dalam bentuk Excel Terima kasih Mudah-mudahan bisa dimengerti Salam Rumah Tutorial